Pemirsa debit air yang makin hari makin bertambah, membuat sebagian warga harus mengungsi ke tenda pengungsian. Namun telah 9 hari, warga Kelurahan Sungai Putri tinggal di tenda pengungsian. Warga Keluka susahnya buang air karena toilet ubu belum tersedia. Banjir masih melanda di RT 23, Kelurahan Sungai Putri, Kejamatan Danosipin. Debit air yang makin hari makin bertambah, membuat sebagian warga harus mengungsi ke tenda pengungsian. Farida, salah satu warga terdampak banjir yang ikut mengungsi di tenda pengungsian mengatakan, dirinya telah mengungsi selama 9 hari sejak awal air mulai menggenangi ke dalam rumahnya. Dirinya menyebutkan dalam satu tenda ada 11 orang. Untuk sementara ini, bantuan yang telah didapatkan berupa sembako seperti mie instan dan beras. Sudah berapa hari ibu Mungci ibu? Sudah 9 hari. 9 hari. Dari awal kebanjiran ibu ya? Dari awal kebanjiran belum. Mulai rumah saya kenal air. Kalau kebanjiran sudah 3 mingguan. Sudah 3 mingguan ya ibu. Rumah ibu di mana ibu ya? Di belakang. Di belakang. Sebelumnya sudah ada penerbangan dari pemerintah ibu? Bantuan yang apa saja? Bantuan dari Pak Lurahan. Dari Pak Lurahan. Ini dalam satu tenda ini berapa? Kami satu tenda ini, satu kata itu kami 5 orang. 5 orang. Sementara itu, Farida saat ini mengeluh untuk membuang air. Dikarenakan toilet umum belum disediakan. Dirinya harus numpang ke rumah warga lainnya untuk mandi atau buang air.